Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amadam. Yang saya hormati, Hois Surya, Pangersa Amat. Yang saya hormati, Jajaran Surya, yang saya hormati, Ketua Pampiria, Pangersa K.I. Haji Ansori, yang saya hormati, Jajaran Pampiria, beserta pengurus cadang Nahdatu Ulama Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati, pengurus banau, pengurus lembaga, pengurus NWC, dan warga NU, yang hari ini, hadir. Puji dan syukur, khasiat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Alhamdulillah, pada hari ini, semua warga NU, bisa berkumpul di tempat sesuanya yang berbeda. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak, kepada pengurus Jembatan Gantung, yaitu Ustaz Dede, yang Alhamdulillah, rencana, yang tidak terduga sebetulnya, tidak ada dalam agenda, PCNU, dan sebetulnya tidak ada panitia, ini acara, hanya buah pikiran dari, pengurus ketua Tampir, yang beliau meminta, ingin adanya silaturahim, bagaimana untuk mengumpulkan, para pengurus NU, pengurus cabang, dari Panom, lembaga, dan juga NWC, yang Alhamdulillah, berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, semua ini bisa terlaksana. Tadi diungkapkan, kami mengucapkan, banyak terima kasih, kepada Ustaz Dede, sebagai Direktur, ataupun Pengelola, dari, Taman Wisata, Situ Gunung ini, Jembatan Gantung khususnya, dan beliau adalah, Wakil Ketua, NKU, yang kebetulan, hari ini, memfasilitasi semuanya, dari mulai tempat, dan juga, konsumsi semua, ditanggung oleh beliau. Jadi, walaupun dadakan, sebetulnya tidak dibentuk panitia, tidak melibatkan banyak pihak, karena ini dadakan, Alhamdulillah, berkah doa dari kesepuhan semua, ini bisa terlaksana. Yang kedua, selain kegiatan ini, ada dua agenda besar, yang ingin disampaikan, pertama, ada pembangunan kantor, PCNU tahap 2. Jadi, insya Allah, di awal bulan Juli, kita akan melanjutkan, pembangunan kantor lantai 2, yang mana desainnya sudah disebar, di grup, dan juga media sosial lainnya, untuk memohon dukungan. Adapun pendanaannya, itu dari pemerintah daerah, sebesar 500 juta rupiah. Alhamdulillah, dalam tahun ini, kita mendapatkan bantuan, khusus untuk pembangunan kantor, PCNU. Kita berharap, setelah selesainya ini, tahun 2020, dan akan dilaksanakan nanti, setelah pelaksanaan ini, akan diadakan, akhirnya besar, salah satunya, amanah kumpul car, menurut ADIRT, bahwa kita harus melaksanakan, musawarah kerja cabang, yang insya Allah, sudah disemakati oleh kesempatan, yaitu ditempatkan, adanya kesiapan dari, ketemuan Yaspida, yang kebetulan, berdewa adalah kapit, yang mudah-mudahan, kita tidak berpikir, apalagi, dari buai, tepuk, akomodasi, dan konsumsi itu, mudah-mudahan ditanggungkan oleh, karena agenda itu merupakan, agenda besar, jika anggaran yang kita punya ini, terbagi dua, maka akan, tidak akan sampai, untuk melaksanakan pembangunan. jadi, hari ini, kita bilang, siapa yang ingin melaksanakan tempat, berikut, akomodasi, dan lain sebagainya, yaitu, ada kesiapan dari, katib kita, yaitu, pengersa, Gihadi Ece Supriyata, Alhamdulillah, beliau siap, dengan konsekuensi apapun, beliau siap, gitu, Alhamdulillah, kita mempunyai orang tua, gitu, terbalik, sebetulnya, ini tugas tanpa dia, tapi, karena kepedulian orang tua kita, jadi, orang tua kita, turun gunung. Alhamdulillah. yang kedua, saya mengucapkan, terima kasih kepada, tim-tim bangsa, yang telah membantu kegiatan ini, walaupun ini dadakan, terlupa juga, dari, adik-adik ibu, ya, hari ini, kuliah terhadir, kami mengucapkan, terima kasih telah membantu, memfasilitasi, dan juga, menjadi penitia dadakan, ya, Alhamdulillah, atas kerja sama semua, acara ini bisa terlaksanakan. kedepannya, orang-orang, ketika nanti, adanya musyawarah, kerja cabang, yang akan melaksanakan, rencana program, ataupun, akan dilaksanakan program, di 2020, ataupun, sisa dari 2019 ini, kita akan, bisa terjadwal, dan, perencana dengan baik, apa yang akan kita lakukan. Karena, di dalam agenda tersebut, banyak yang harus kita bahas. Dengan adanya, hari ini, kemajuan, apalagi perubahan, dengan adanya, revolusi industri, dan adanya, perubahan digital, perlindung, ya, yang hari ini, mulai serba digital, jadi semua, sudah berintegrasi, dari mulai, dari melanguang, ke ini kita, dan dimana, kalau, hari ini, kita, BNU Kabupaten Sukabumi, tidak bisa menikmati, ke arah situ, maka, kita akan, ketinggalan, jauh, bagaimana, perkembangan, pendidikan, bagaimana, pendidikan keagamaan, dan juga daun. Kami harap, kedepannya, bisa direncanakan, jadi, supaya, apa yang kita agendakan, itu terjadwal, tidak ada datang lagi, mudah-mudahan, harapan kita, NU, ke depan, hari ini, hari lagi. Alhamdulillah, bersama, hari ini mulai, kader-kader muda, kita aktif, dari IPLU, IPPNU, dan juga kader muda, dari NU, dan mudah-mudahan, kedepannya, itu menjadikan, bahwa, kebangkitan, NU, di Kabupaten Sukabumi, harus dimulai, dari sekarang. Dan mudah-mudahan, NU, di Kabupaten Sukabumi, tidak hanya bangkit, tapi NU, di Kabupaten Sukabumi, ini, bisa jaya, dan maju, untuk kemampuan, Ahli Surah, Waljamaah. Mungkin itu, yang disampaikan, mohon maaf, yang sebesar-besarnya, kepada, para Masai, kesembuhan, saudara-besarnya, bahwa, ini, acara, jadakan, tidak bisa, menjamu, dengan seutuhnya, dan, Alhamdulillah, kalau, makan, minum, dan juga, ke publik, sudah disediakan, oleh Ustaz Bede, dan, untuk selebihnya, mudah-mudahan, ini, adalah, perjuangan, kita, kita mulai, dari, silatulahim ini, mudah-mudahan, nanti, akan, disampaikan, pausiyah, dari, pemerintah, dan juga, KTPNU, dan juga, ketua NU, akan, memberikan, pencerahan, kenapa, alasannya, ingin, disini, karena, kita, ingin, ada, suasana, dimana, ini, tempat, wisata, sebetulnya, tempat wisata, yang, Alhamdulillah, pengelolanya, adalah, orang NU, jadi, ingin, mengenalkan, bahwa, kalau, bisa, menjadi, orang yang terbaik, mudah-mudahan, kedepannya, pengendaran, pengendaran, bisa dilaksanakan, dilakukan oleh, kita semua, dan, saya, berharap, hari ini, dengan kemajuan, digital, dengan, reformasi, industri, 4.0, dengan, adanya, perubahan, integrasi, berat, berat,